Intro Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Sofyan di channel edit blog info Kita memiliki sebuah topik yang menarik tentang dunia teknologi Dimana persaingan sedang sengit diantara 3 negara yaitu Amerika, Rusia dan China Akan tetapi kita akan membahas tentang persaingan 2 negara adidaya yaitu Amerika dan China dalam bidang teknologi Setelah berhasil membuat rudal jelajah hipersonik, China kini dikabarkan sedang mengembangkan pesawat tempur, pesawat intai atau pesawat penghubung hipersonik Pesawat intai atau pesawat penghubung hipersonik ini nampak menjadi sebuah gambaran ambisi China untuk selalu berada selangkah di depan Amerika Serikat Sejauh ini hanya 3 negara maju yang mampu mengembangkan pesawat jenis ini yakni Amerika, Rusia dan China Namun kini perubahan teknologi yang paling tinggi kesulitan ini sangat menunjul terlihat persaingan sengit antara China dan Amerika Masing-masing negara saling ingin mendahului dalam hal penemuan inovasi baik udara, laut dan darat Tim ilmuwan China telah membangun dan berhasil menguji coba prototipe mesin penerbangan hipersonik berdasarkan desain yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat Dalam perkembangannya Amerika pernah menolak mengembangkan pesawat sejenis itu karena biaya tinggi dan terdapat masalah teknis atau masalah teknologi yang belum mampu mereka pecahkan pada masa itu Desain mesin pesawat hipersonik yang mampu beroperasi dengan kecepatan March 4 hingga 8 March Dibuat lebih dari 2 dekade silam oleh ahli badan antariksa Amerika, NASA, seorang ahli berketurunan China Mengutip dari laporan South Morning, SGMP, sementara sebagian besar pesawat hipersonik tersebut memiliki mesin di bagian perut Fitur utama dari pesawat TSPX, eksperimental adalah bahwa ia didukung oleh 2 mesin terpisah di sisinya Desain itu seperti dilaporkan disusun oleh Ming Han Tang, seorang ahli Amerika keturunan China yang menjabat sebagai insenior utama program hipersonik NASA Pada akhir tahun 1990-an, bagian yang menarik dari desain ini adalah bahwa pada kecepatan yang lebih rendah mesin dapat beroperasi sebagai mesin jet turbin biasa Kemudian beralih ke mode kecepatan tinggi tanpa komponen yang bergerak pada saat berekslarasi hingga 5 kali kecepatan suara atau March 5 Atau kecepatan yang lebih tinggi lagi NASA akhirnya tidak dapat menyelesaikan proyek Boeing Mantra EX47C yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena aerodinamika desain mesin ganda bagi mereka terlalu rumit Dan masalah utama tentu tetap tidak terjawab seperti apakah mesin dapat menyala setelah bergerak ke kecepatan hipersonik Akan tetapi juga pada masa itu timbul sebuah pertimbangan dari pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan akan betapa mahal yang membuat pesawat tersebut Pemerintah Amerika kemudian membatalkan program yang dibuat untuk menguji desain tang tersebut Pada awal tahun 2000-an karena tantangan teknis dan biayanya sangat tinggi Menurut SCMP Penelitian prototipe dilakukan oleh sekelompok ilmuwan aeronautica dan astronautica Universitas Nanjing Nanjing dipimpin oleh Profesor Tan Houjin yang telah menciptakan mesin prototipe menampilkan sepasang lubang udara Bukan samping berdasarkan skimat tang yang tidak diklarifikasikan Cina tampaknya telah membuat kemajuan besar dalam mewujudkan konsep pesawat tempur siluman Cina dipercaya sedang mengembangkan konsep pesawat tempur siluman dari legenda X-44 Manta Atau multi-axis no-tile aircraft Desain pesawat konsepsual yang pernah dipelajari NASA Dan angkatan udara Amerika Serikat meskipun memiliki potensi untuk menjadi siluman Lebih dari siluman daripada F-22 Raptor yang terkenal Desain pesawat generasi berikutnya ini dinyatakan apabila beroperasi tidak akan pernah gagal Menurut cerita stylet Menurut citra dari stylet dari perusahaan Chengdu China yang diperulih Laman de Junawar baru-baru ini tampak ada badan pesawat yang sangat tidak biasa di tempat terbuka Lapangan udara dan instruktur sekitarnya yang terletak di daerah perkutaan Menjadi terkenal dengan semua gambar dan kebocoran klip video yang muncul Semua menggambarkan konfigurasi pesawat tempur terbaru dan terhebat Chengdu Laman Aero-Asian Times juga menulis badan pesawat yang membingungkan tampaknya Pertama kali muncul pada awal pertengahan tahun 2021 Telah diposisikan di sebelah hanggar mandiri di sisi timur lapangan terbang Gambar menunjukkan bagian hidung yang relatif tipis pada platform delta Seperti berlian yang dimodifikasi Desain mengingatkan pada konsep X-44 Manta tanpa awak milik Amerika Lebar sayap badan pesawat tampaknya serupa dengan ukuran G-20 Namun ukuran badan pesawat yang besar bukanlah aspek yang paling menawan Sebenarnya yang paling menarik adalah desain Tiles-nya Desain tidak berekor menawarkan banyak untungan Di antaranya menawarkan peningkatan besar dalam observabilitas rendah broadband terhadap sejumlah jenis radar Dan desain Tiles-nya ini sebenarnya bentuknya sih mirip seperti ikan pari Tapi tanpa ekor Dan kelincahannya itu mungkin terinspirasi dari ikan pari Pesawat tanpa ekor menghadapi hambatan yang berkurang saat melaju Dan jelajah berkecepatan tinggi yang terus menerus atau berkelanjutan sehingga meninggalkan episensi Sehingga meningkatkan maksud saya ya sorry Sehingga meningkatkan episensi keseluruhannya Tanpa bagian ekor pengambilan radar pesawat akan berkurang secara dramatis Menciptakan pesawat tempur yang lebih suluman daripada F-22 milik Amerika Kemudian pesawat generasi berikut lainnya yang sedang dikerjakan adalah konsep drone Seperti Pai Hong F-97 yang mirip dalam misi dan penampilan dengan Palk Kray Buatan Amerika ini menurutki minat negara untuk mengeksplorasi lebih jauh konsep drone Loyal Wingman Tulis Aero Asian Time Loyal Wingman merupakan drone dengan kecerdasan buatan atau AI Artificial Intelligence yang dapat terintegrasi dengan sistem pertempuran udara yang lebih modern Amerika Serikat dan Rusia telah memberikan perhatian yang cukup besar pada konsep drone Loyal Wingman Yang lebih murah dan lebih hemat dibandingkan dengan pesawat berawak Untuk membantu dalam misi dan kadang-kadang berfungsi sebagai umpan di medan perang Cina bertujuan membuat armada pesawat hipersonik yang mampu menerbangkan 10 orang ke seluruh dunia Dalam waktu yang singkat yaitu ke seluruh dunia hanya mencapai waktu 1 jam saja tidak lebih Namun masih ada beberapa masalah dengan desain mesin ganda yang harus diselesaikan Termasuk kemungkinan turbulensi yang kuat di beberapa sudut seluruh masuk udara Bukaan samping Kondisi ini mempengaruhi stabilitas penerbangan Dan batasan beberapa curam pesawat bisa naik tanpa mencekik mesin Demikian perkembangan teknologi tentang pesawat siluman dengan kecepatan hipersonik Yang sekarang sedang dikerjakan oleh Cina Dan juga Amerika sekarang sedang buru-buru untuk menyusul Cina Sehingga tidak ketinggalan dalam berbagai bidang teknologi tempur Cukup sampai sekian Terima kasih telah bersama saya di channel Edit Blog Info Sampai jumpa lagi pada topik-topik berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton